Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai menyiapkan ayat-ayat jurnal di buku harian. Siklus akuntansi satu perusahaan biasanya berjalan terus-menerus secara berkesinambungan dari satu periode ke periode yang lainnya. Artinya, dari suatu perusahaan berdiri sampai perusahaan itu berhenti beroperasi. Siklus akuntansi merupakan satu siklus proses pencatatan akuntansi untuk membukukan transaksi, mencatat transaksi dalam jurnal. Kemudian, sampai kita menyusun laporan keuangan. Biasanya, periode siklus akuntansi ini sebagai contoh bisa bulanan. Jadi, kalau satu bulan sudah berjalan, maka akan berlanjut lagi ke bulan berikutnya. Dan, sifatnya konsisten mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi yaitu dimulai dari mengidentifikasi transaksi, yaitu dengan didukung oleh dokumen sumber. Kemudian, dicatat dalam jurnal. Setelah jurnal dikerjakan satu periode, kemudian semua akun akan dicatat dalam buku besar. Setelah selesai mengerjakan hal ini, kita bisa menyusun meraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian, secara opsional, kita bisa menyiapkan meraca lajur. Lalu, kita bisa mencatat jurnal penyesuaian. Kemudian, jurnal penyesuaian kita catat kembali di buku besar. Setelah itu, kita bisa membentuk meraca saldo setelah penyesuaian. Dan saat ini, data sudah siap untuk disusun menjadi laporan keuangan. Setelah laporan keuangan selesai, artinya periode akan berakhir. Dan kita akan melakukan pencatatan jurnal penutup. Jurnal penutup, kemudian kita akan catat lagi di buku besar. Kemudian, kita bisa menyusun meraca saldo setelah penutupan. Lalu, kita akan masuk ke periode berikutnya. Di periode berikutnya, diawali dengan jurnal pembalik yang sifatnya opsional. Dan kita lanjut kembali dengan mencatat transaksi-transaksi yang ada. Kemudian, kita bisa melihat sekarang. Jurnal adalah catatan kronologis. Itu sangat penting. Tidak boleh ada transaksi yang terlewatkan. Transaksi pada jurnal dicatat secara seimbang debit dan kredit. Pada jurnal ini, kita bisa melihat seimbang atau tidak debit dan kredit. Tapi hati-hati, jika sudah seimbang, belum tentu tepat. Hal ini bisa terjadi jika kita salah menggunakan akun saat melakukan pencatatan jurnal. Jadi, jurnal ini harus tepat. Baik secara akunnya maupun debit dan kreditnya. Karena jurnal akan kita catat kembali di buku besar. Sampai ujungnya adalah membuat laporan keuangan. Jika jurnal salah, maka laporan keuangan juga akan salah. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyiapkan ayat-ayat jurnal di buku harian. Sampai jumpa! Sampai jumpa!